Potensi persaingan antara Prabowo Subianto dan Donald Trump di kancah diplomasi internasional menjadi sorotan, khususnya terkait isu Timur Tengah. Meski keduanya dikenal memiliki hubungan pribadi yang baik, pendekatan mereka terhadap konflik global, terutama Palestina, mencerminkan perbedaan yang signifikan. Hal ini menjadi bukti bahwa hubungan personal tidak selalu sejalan dengan pandangan kebijakan. Prabowo Subianto telah menegaskan komitmennya untuk mendukung perdamaian dunia melalui langkah-langkah konkret. Dalam visinya, pengiriman pasukan perdamaian ke daerah konflik, termasuk Palestina, adalah bentuk kontribusi aktif Indonesia terhadap stabilitas global. We are very aware that the Palestine problem is a long and historical problem. We are cognizant of the fact that both sides have legitimate concerns for their safety, for their right to exist, and for their prosperity. We are also cognizant of the fact that the resolution of this crisis must consist of mutual respect for the rights and the concerns of all parties. Pendekatan ini tidak hanya mencerminkan nilai-nilai keadilan yang dipegang teguh Indonesia, tetapi juga memperkuat posisi negara sebagai pelopor perdamaian dalam diplomasi internasional. Di sisi lain, Donald Trump, presiden terpilih Amerika Serikat, memiliki kebijakan yang cenderung kontroversial dan keras terhadap kawasan Timur Tengah. Pendekatannya terhadap Palestina seringkali didominasi oleh ancaman dan tekanan politik. Dalam beberapa kesempatan, Trump menunjukkan sikap pro-Israel yang kuat, bahkan mengabaikan aspirasi Palestina untuk kemerdekaan. Langkah ini, meski mendapatkan dukungan dari sebagian kalangan domestik Amerika Serikat, menimbulkan kritik global yang luas. Perbedaan ini juga semakin jelas dalam pandangan terhadap Iran. Trump secara terang-terangan menyuarakan pendekatan yang lebih konfrontatif, termasuk menghidupkan kembali sanksi berat terhadap negara tersebut. Sementara itu, Prabowo cenderung memilih pendekatan diplomatik yang lebih tenang, dengan berusaha mencari solusi damai untuk konflik yang melibatkan Iran. Sekarang, Israel diramalkan akan menyerang ladang-ladang minyak Iran. Iran mengatakan, kalau ladang minyak dan gas mereka diserang, mereka akan bales menyerang ladang-ladang minyak gas sekutu-sekutu Amerika. Berarti, Arab Saudi, Kuwait, Qatar, Bahrain, ini sekutu Amerika semua. Karena Amerika dianggap mendukung Israel, Iran kalau diserang, yang dibales sekutu-sekutu Amerika. Kita bisa bayangkan harga minyak berapa. Kita bersyukur lagi, Tuhan maha besar, sangat cinta Samara Indonesia. Saudara-saudara, sekarang ada teknologi, kita bisa bikin solar dari kelapa sawit. Bahkan, tidak hanya B35, B40, B50, tidak. Kita bisa bikin D100. Bensin, bisa juga dari kelapa sawit. Saudara-saudara sekalian. Jadi kita sangat bisa, suasana pada pangan. Belum lagi kita menemukan ladang-ladang baru. Dan kita bisa membuka ladang-ladang bekas Belanda dengan teknologi baru. Kita juga bisa, batu bara kita ubah menjadi solar, menjadi diesel, menjadi DMA, menggantikan LPG. Saudara-saudara, Yang maha besar sangat baik sama kita. Tinggal kita, mampu atau tidak. Selain suasana pada pangan, suasana pada energi, kita harus hilirisasi. Persaingan antara keduanya dapat menciptakan dinamika menarik di panggung global. Sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, kebijakan Prabowo terhadap Palestina dan Iran dapat memberikan pengaruh yang signifikan, tidak hanya di timur tengah tetapi juga di dunia Islam secara keseluruhan. Di sisi lain, Trump, dengan gaya politiknya yang populis dan agresif, berusaha memperkuat dominasi Amerika Serikat di kawasan tersebut melalui cara yang lebih konfrontatif. Namun, tantangan utama bagi Prabowo adalah bagaimana ia dapat menyeimbangkan idealismenya dengan realitas politik global. Mengirimkan pasukan perdamaian, misalnya, memerlukan koordinasi yang rumit dengan negara-negara lain dan lembaga internasional, seperti PBB. Selain itu, tantangan logistik dan politik domestik juga menjadi faktor yang tidak bisa diabaikan. Sementara itu, gaya kepemimpinan Trump yang seringkali kontroversial menghadirkan tantangan tersendiri. Pendekatannya yang keras tidak selalu mendapatkan dukungan internasional. Bahkan, beberapa sekutu tradisional Amerika Serikat di Eropa kerap mengkritik kebijakannya yang dianggap mengabaikan diplomasi multilateral. Meskipun keduanya berbeda dalam banyak aspek, keberadaan mereka di panggung internasional menunjukkan bahwa pendekatan terhadap isu global dapat beragam, tergantung pada prioritas dan nilai-nilai yang dipegang masing-masing pemimpin. Prabowo dengan visi damainya dan Trump dengan pendekatan kerasnya adalah refleksi dari dua paradigma yang saling bertolak belakang. Sebenarnya, Sekretary General of the United Nations, His Excellency Mr. Antonio Guterres, Thank you very much for meeting with us today in the middle of your very busy schedule. I understand you flew 20 hours from Baku. So, I really appreciate this meeting. We really appreciate, respect and support your consistent stand to uphold international peace, international justice, international law. This is really uplifting for us that you are consistent in this. And for us, you stand on many of the issues of concern in this present situation, especially the issue of food security, poverty, the issue human rights violations, violations of international law, especially in Palestine. And we reaffirm Indonesia's commitment to support all United Nations efforts. And we are willing to support, for instance, we are on record as saying that we will support peacekeeping forces. in the event there are, there is a possibility of ceasefire and the need for internationally mandated peacekeeping forces, we are ready to provide the forces.